Terjadi kecelakaan melibatkan KRL komuter dengan mobil di kawasan Citayam, Depok pada Rabu 20 April 2022 pagi ini. Mobil tertemper KRL hingga rusak parah. Akibat kecelakaan ini, perjalanan KRL di lajur tersebut juga ikut terganggu. Informasi kecelakaan itu disampaikan akun Twitter resmi KAI Komuter Rabu pagi ini. Kecelakaan tepatnya terjadi di jalur antara stasiun Citayam dan Depok. Dari video yang dibagikan warganet, terlihat posisi mobil yang sudah rusak parah itu terjepit antara KRL dan pagar. Belum diketahui bagaimana nasib pengendara dan penumpang di mobil yang tertabrak KRL itu. Namun, akibat kecelakaan ini, jadwal perjalanan KRL menjadi terganggu. Penumpang KRL juga harus dievakuasi keluar gerbong. Info lanjut, KA 1079 Bogor, Jakarta Kota berjalan jalur kiri antara stasiun Citayam, Depok dan saat ini dalam proses evakuasi penumpang. Kami imbau kepada seluruh penumpang untuk tetap mengikuti arahan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tulis PT KAI Komuter di akun Twitter resminya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos.